Intro Cekicin akhirnya kembali ke Indonesia setelah hampir 2 dekade Sejak kunjungannya yang pertama kali padatan 2005 Kunjungannya ini menjadi momen spesial Tidak hanya bagi para penggemarnya tetapi juga bagi dirinya sendiri Aktor legendaris asal Hongkong ini punya semangat yang gak pernah padam buat membawa misi mulia Pada kunjungan pertamanya ke Indonesia pada April 2005 Cekicin datang dengan tujuan kemanusiaan Saat itu Banda Aceh baru saja dilanda bencana dahsyat tsunami pada Desember 2004 Aktor yang berusia 70 tahun itu hadir untuk menggalang dana bagi korban tsunami Bertemu langsung dengan masyarakat dan memberikan hiburan serta semangat bagi mereka yang sedang berjuang bangkit dari tragedi tersebut Kini Cekicin kembali hadir dalam suasana yang jauh lebih mengembirakan Pada acara amal Sinermas World Consort Gala di Jakarta Ia menyerahkan jaket spesialnya yang berhasil terjual dengan harga fantastis Yaitu USD 100 ribu atau sekitar 1,59 miliar Dana yang terkumpul dari lelang amal ini akan disalurkan kepada Yesen Suzy Indonesia untuk mendukung berbagai kegiatan sosial Jaket tersebut bukan sekedar bagian biasa Melainkan penuh dengan simbolisme dan pesan dari Jackie Chan Mulai dari logo naga yang mempresentasikan namanya dalam bahasa Mandarin Hingga semboyan hidupnya yang tersemat di lengan kanan jaket Jaket itu cuma ada 150 foto di dunia Di setiap kepemilikannya ada kartu nomor urut sebagai penanda edisi terbatas Kembali ke panggung, Jackie Chan tak hanya berbicara tentang jaketnya Ia juga membagikan perjalanan karirnya yang luar biasa Mulai sejak usia 7 tahun dan telah membintangnya lebih dari 300 film Dirinya mengungkapkan rahasia panjang umur karirnya Yang terletak pada kesenangan dan cinta yang ia rasakan setiap kali berakting Meskipun harus melakukan adegan laga yang menantang tanpa bantuan teknologi canggih seperti AI Dan efek khusus yang digunakan aktor saat ini Dalam momen yang penuh kehangatan itu Jackie Chan juga menghibur para tamu dengan menyediakan lagu True Hero Terima kasih telah menonton!